Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah sinkronus dari kuliah mekanika klasik. Jadi di pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk ke pembahasan mengenai dinamika benda tegar dan ketika meninjau mengenai energi kinetik rotasi dari gerak rotasi suatu benda tegar, kita dapat memformulasikan bahwa energi kinetik rotasi yang merupakan suatu skalar dapat dituliskan sebagai kontraksi dari vektor kecepatan sudut dengan suatu tensor. Tensor ini yang kita kenal sebagai tensor inersia. Di fisika dasar, kita mengenal besaran I ini mirip seperti besaran M, besaran masa, yaitu ini adalah yang kita namakan sebagai momen inersia. Sama seperti halnya M. Kita mengira bahwa masa maupun momen inersia ini merupakan saran skalar. Tapi ternyata analisis lebih lanjut melihat bahwa pada kasus-kasus yang lebih general, mereka lebih tepat lagi, bahwa besaran skalar, mereka sebagai skalar itu adalah kasus-kasus dari sistem yang lebih general. dan yang lebih general adalah mereka merupakan tensor. Mereka adalah tensor, dalam mananya, tensor rank 2. Kita sampai di sini kemarin. Berarti kita bisa melihat apa saja isi dari tensor inersia ini. Kita lanjutkan perkuliahannya. Berdasarkan apa yang kita definisikan kemarin, maka saya bisa mengecek satu persatu, misalnya I, satu-satu misalnya. Satu-satu. Jadi, di sini semua ini, ingat, di sini notasi yang saya gunakan adalah notasi yang Yunani, alpha, beta, gamma, ini melabel indeks koordinat. Jadi, alpha, beta, gamma itu artinya dari 1, 2, dan 3. Saya menulis ini dalam arti bahwa bukan berarti alpha, 1, beta, gamma, dan 2. Tapi, alpha bisa 1, 2, dan 3. Beta bisa 1, 2, dan 3. Demikian pula, gamma bisa 1, 2, dan 3. Sedangkan indeks I, saya reserve untuk jumlah partikel. Jadi, 1 sampai n. Ini mungkin biar tidak rancu, 1, 2, 3 untuk yang koordinat ini bisa Anda ganti kalau Anda mau jadi X1, X2, X3, atau X, Y, Z. Sama saja ya. Jadi, I11 ini maksudnya adalah moment inersia XX, IXX. IXX ini apa saja. Ini adalah sumasinya, tidak kita apa-apakan. Nah, tapi di sini delta 1, 1. Kalau saya tulis dulu, ini pasti 1 ya. Nah, sekarang gamma-nya berjalan. Gamma-nya berjalan dari 1 sampai 3. Nah, ini berarti saya buka kurung besar dulu. Ini adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat. Yang saya masuk di sini adalah X2 plus Y2 plus YZ kuadrat. Nah, dikurang. Oh ya, mohon maaf. Ini ada I-nya di sini. Dikurang XI alpha, XI beta. Nah, karena alpha dan beta 1 dan 1, maka ini jadi XI1, XI1, atau X2 kuadrat. Ini 1, maka Anda lihat bahwa XI1 kuadratnya tercancel. Dengan kata lain, ini hasilnya hanyalah XI2 kuadrat plus XI3 kuadrat. Anda bisa cek juga untuk yang lain ya. Untuk misalnya 2, 2. 2, 2 Anda bisa cek dengan mudah bahwa ini adalah XI1 kuadrat plus XI3 kuadrat. Kemudian bola untuk yang I33. Ini akan mengandung XI1 kuadrat plus XI2 kuadrat. Anda juga bisa mencari suku-suku yang silangnya. Suku-suku silang itu maksudnya I12 misalnya ya. Nah, kalau begini, ini malah lebih tersederhanakan. Kenapa? Karena delta 1, 2 atau delta dengan indeks yang berbeda pasti 0. Jadi di sini, XI1 kuadrat plus XI2 kuadrat plus XI3 kuadrat dikurang XI1, XI2. Ini 0. maka yang Anda miliki sekarang tinggal minus ya. Minus XI1, XI2. Anda bisa generalisir juga yang lainnya ya. XI3 ini akan didapatkan minus XI1, XI3, dan juga I atau I23. Minus MI, XI2, XI3. Bagaimana untuk yang komponen 21, 31, 32? Bisa kita kerjakan. Tapi kalau Anda lihat dari sini, kita lihat bahwa Iαβ, kalau saya pertukarkan α dengan β, delta, beta, α itu tetap sama ya. Isinya dengan delta, α, β. Plus 1 atau minus 1. Demikian pula ini, XIα, XIβ, kalau dipertukarkan jadi XIβ, XIα, itu kan sama saja ya. Saya bisa pertukarkan balik, tidak mengubah hasilnya. Jadi dengan kata lain, Iα ini, Iαβ ini simetrik. Iαβ sama dengan Iβα. Dan ini sifatnya simetrik. tensor ini bersifat simetrik. Maka dengan mengacu kepada sifat simetrik dari suatu tensor, Anda bisa lihat bahwa, Anda bisa buktikan sendiri ya, saya tidak mau menuliskannya, ini mudah. I21 sama dengan I12. I32 sama dengan I13. I32 sama dengan I23. Jadi Anda sudah punya isi dari matrix Iαβ ini. Tensor itu kan dapat direpresentasikan dalam bentuk matrix. Dalam bentuk matrix, Anda punya komponen-komponen tinggal disusun ke dalam baris dan kolomnya masing-masing. Anda punya matrix inersia. Oke, ini sejauh ini kita berbicara pada kasus di mana objeknya diskret ya. Maksudnya diskret itu kalau saya scroll up lagi ke atas, saya meninjau ke kasusnya. Sistem S ini adalah sistem rigid body tapi diskret. Diskret artinya dia tersusun atas countable partikel. Jumlah partikel yang bisa dicacah atau bisa dihitung. Ada N buah. N ini bisa banyak. Bisa 100, bisa 1 juta, tapi dia countable. Bisa dihitung. Satu persatu. Bisa dicacah. Bagaimana kalau rigid body-nya ini continuous? Kalau benda tegarnya ini continuous? Kalau continuous, kita tahu apa yang terjadi. Ketika sistemnya continuous, untuk sistem yang continuous, maka N-nya ini menuju tak berhingga. sementara secara simultan, masa masing-masing partikelnya juga menuju ke 0. Jadi di sini kita melimitkan jumlahnya tak berhingga, tapi secara simultan juga masanya menuju ke 0. sehingga masa totalnya sama. Masa totalnya tetap sama. Volume totalnya tetap sama. Pada kasus seperti ini, kalau tadi yang kita punya masa total ini adalah sigma mI, pada kasus diskret, maka untuk kasus yang continuous, ini m ini menjadi integral dari elemen masa. Jadi masa masing-masing partikel saya jadikan masa infinitesimal. Jadi masing-masing partikelnya kita limitkan menjadi ukuran infinitesimal, jadi elemen masa, maka jumlah totalnya ekivalen dengan kalau saya integralkan. Kalau kita gunakan definisi rho, masa jenis atau densitas masa, sebagai dm per dv atau d3x, dx aksen, maka di sini saya bisa tuliskan integral dari rho terhadap volume. X-nya saya bisa ambil berhimpit dengan x aksen, jadi tidak masalah. Maka dengan kata lain, kita bisa menuliskan I-alpha-beta itu untuk kasus yang continuous sebagai berikut. Integral dari rho, rho-nya ini tentunya fungsi R. Dikalikan, jadi ini dalam integral. Perkali ini semua dalam integral. Integral dikalikan, ini tetap isinya sama, delta, alpha, beta. Ini sama, tetap diskret. karena ini kan me-label x, y, dan z-nya. Gamma, x i gamma kuadrat, dikurang, x i alpha, x i beta. Ini diintegralkan terhadap volume. Oke, inilah ekspresi dari tensor inersia untuk kasus yang continuous. Untuk kasus yang continuous. mungkin saya bisa kasih contoh bagaimana persamaan ini bekerja. sebelumnya, saya perlu kasih notasi di sini bahwa yang saya masuk dengan D3x itu berarti adalah dx, apa tadi saya gunakan 1, 2, 3 ya? dx1 gitu ya, dx2, dx3, dx3 ya. Atau kalau kita gunakan notasi yang sudah familiar ya, dx, dy, dz. Ini elemen volume saja. kita coba tinggau misalnya apa sih tensor inersia dari suatu kubus ya, atau ya, kubus yang homogen. Jadi, misalnya saya punya suatu makalah seperti ini ya. Saya punya suatu kubus ya, for the sake of simplicity, anggapnya ini kubus ya. 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 oke lah. Apa ini kubus ya? Sebuah kubus yang homogen. Homogen artinya di sini distribusi masanya rata ya, atau sama di setiap titik. bermasa total m ya, dan volume total atau mungkin volumenya bisa dicari tapi di sini dan bersisi ya, panjang sisinya misalnya L. ya, jadi di sini adalah L, 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 L. asumsikan kubusnya ini di sini titik 0,0,0 ya. Maka tentukan ya, tentukan tensor inersia sistem. oke, saya mungkin perlu menjelaskan di sini kubus pejal ya. Kubus pejal ya, masa totalnya M besar ya, distribusi masanya homogen. ini contoh dari rigid body atau benda tegar yang continuous. Anda bisa gunakan pesaman ini ya. pesaman ini Rho-nya konstan ya, karena homogen. ya, Rho-nya konstan maka saya bisa keluarkan dari integral nanti. Nah, berarti sekarang kita butuh mencari 9 komponen dari tensor inersianya ya. 9 komponen itu siapa saja yang pertama adalah I1-1 I2-2 I3-3 lalu suku-suku silangnya tadi ya. Sebenarnya tidak perlu 9 komponen karena by definition ini adalah diskret ya, maka kita tidak perlu mencari I2-1 I3-1 dan I3-2 karena itu sama dengan yang bentuk simetrik ya. jadi kita butuh mencari 6 komponen saja. 6 komponen saja, oke. Coba kita lihat bagaimana kita bisa meminjam persamaan di atas ya. Maka ini adalah integral dari Rho. Rho-nya bisa saya keluarkan karena Rho-nya konstan. Nah, ini integral lipat 3 ya. Atau mungkin langsung saya tulis dulu seperti ini ya. Jadi I1-1 komponen integrannya sudah kita ketahui jadi saya tidak perlu tulis ini lagi mohon maaf kalau saya bisa bolak-balik ke atas I1-1 kan isinya ini ya. Ini tidak berubah yang berubah tinggal integral ini ya. Jadi kita tinggal integralkan dengan pengalinya ini ya. I2 dan I3. Nah, ini adalah X X2 kuadrat plus X3 kuadrat ya. Ini adalah integral ini integral volume ya. Artinya ini integral terhadap X1, X2, dan X3. Ya kan? Karena integrannya hanya bergantung pada X2 dan X3 ya kita bisa pecah integralnya sebagai berikut ya. Ini integral terhadap X1, DX1 ini trivial ya. panjang dari mana? Integralnya semuanya dari 0 sampai L. Lalu integral DX3 boleh ya. 0 sampai L lagi ya. Nah, sementara itu kita evaluasi dari integral ini X ya oke ini X3 boleh. Nanti hasil-hasilnya kita akan gunakan untuk mengevaluasi integral X2 ya. Jadi stepnya seperti itu ya. Sedangkan X1 ini dia tidak integran, ya integran tidak bergantung pada X1 sehingga integralnya trivial ya. Ini hasilnya adalah L. Langsung aja. Nah, ini hasil integralnya ini apa? Kita bisa lihat bahwa ini terhadap X3 maka ini adalah X3 X2 kuadrat ditambah sepertiga X3 pangkat 3. Ini semua dimasukkan X3-nya dari 0 sampai X3-nya sama dengan L. Maka ini memberikan kita X2 kuadrat L ditambah ditambah L pangkat 3 per 3. Nah, hasil ini kita masukkan ke dalam integral terhadap X2. Jadi prosesnya seperti itu ya. Prosesnya seperti itu kalau saya bisa tuliskan di bawah di sini. Jadi di sini saya pun sudah punya L dikalikan integral V0 sampai L lagi. Ini ada Oke, di sini ada L, ada L pangkat 3. Saya bisa keluarkan L-nya ya. Berarti di sini saya punya L kuadrat. Di sini ada X2 kuadrat plus L kuadrat per 3. Ini dintegralkan terhadap X2. Nah, ini hasilnya adalah sorry, ini L kuadrat. Ini adalah sepertiga X2 kuadrat plus L kuadrat per 3 X2. Ini dimasukkan dari X2-nya sama dengan 0 sampai X2-nya sama dengan L. Ini akan memberi kita langsung dilihat dari sininya ini adalah L pangkat 3 per 3 ditambah L pangkat 3 per 3 juga ya. Jadi 2L pangkat 3 per 3 atau 2 per 3 L pangkat 3. Berarti ini hasilnya adalah 2 per 3 Rho L pangkat 5. Rho L pangkat 5 Rho itu sendiri apa? Rho itu sendiri adalah densitas masa itu adalah masa per volume. Apa itu volume? volume-nya L pangkat 3 berarti masa per L pangkat 3. Jadi kalau saya kembalikan ke dalam masa maka ini sama dengan 2 per 3 masa L pangkat L pangkat L pangkat 3 berarti L kuadrat. Anda lihat satuannya sesuai dengan satuan momen inersia masa dikalikan panjang kuadrat. Cuma koefisien yang berbeda. Oke, jadi ini untuk yang I 1 1. Anda bisa mencari untuk yang oke, nanti bisa ini bisa dibuktikan ya. Cek bahwa I2 2 ini akan sama dengan I1 1. Ini sama dengan I3 3 juga. Ini sama dengan 2 per 3 2 per 3 ML kuadrat. Oke, 2 per 3 ML kuadrat. Nah, sekarang coba kita cari yang off diagonalnya. Off diagonalnya misalnya I1 2. off diagonal ini kan berarti cuman minus tadi ya. Minus berarti ada rho ya. Integral dari 1 2 gitu ya. 1 X 2 D 3 X ini minus rho dikali integral terhadap terhadap ini ada X1 DX1 dikali integral X2 DX2 ya. Dikali integral DX3 saja ya kan. DX3 tidak ada integran tidak berkantung terhadap X3 ya. jadi 0 jadi 0 sampai L 0 sampai L 0 sampai L ini langsung aja ini kalau ditegalkan setengah X1 kuadrat berarti setengah L kuadrat ya. Ini L kuadrat per 2 ini L kuadrat per 2 ya. Ini adalah L. maka ini hasilnya adalah min per 4 ya. Rho L pangkat 5 ya. Atau kalau dinyatakan dalam masa berarti ini adalah min per 4 ML kuadrat. Anda bisa cek bahwa sisanya akan sama ya. Sama dengan yang off diagonal ini. jadi I21 ya pasti I21 sama dengan I12 ya. Mohon maaf. I21 I13 ya. Sama dengan I23 sama dengan I12. Anda bisa lihat dengan mudah karena kalau Anda ganti indeks yang lainnya makinnya akan mengubah di sini saja. Jadi misalnya I13 jadi X1 sama X3 ya. Tapi karena batas integralnya sama jadi hasilnya akan sama juga. Jadi dengan mudah Anda bisa cek. oke. Maka dengan kata lain saya bisa menuliskan I alfa betanya di sini dalam bentuk matriks ya. Matriksnya adalah diagonalnya sama ya. 2 per 3 ML kuadrat ya. Di sini 2 per 3 ML kuadrat. Di sini 2 per 3 ML kuadrat ya. saya tutupin ini matriksnya. Tinggal sisanya adalah min 1 per 4 min 1 per 4 ML kuadrat min 1 per 4 ML kuadrat ya. Min 1 per 4 ML kuadrat min 1 per 4 ML kuadrat ya. Min 1 per 4 ML kuadrat min 1 per 4 ML kuadrat. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini contoh ya. Ini contoh bagaimana kita bisa mencari moment Indonesia dari suatu benda tegar yang kontinus. Oke. Anda bisa mencari juga untuk contoh yang lain misalnya bola pejal atau silinder pejal tentunya pada kasus-kasus tersebut bisa disesuaikan koordinatnya ya. Mungkin lebih mudah menggunakan koordinat bola atau lebih mudah menggunakan koordinat silinder. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan mengenai angular momentum atau momentum sudut. momentum angular atau momentum sudut. Kita sudah banyak membahas mengenai momentum angular ini ya. Sejak awal kuliah mekanika klasik ini. Dan kita tahu bahwa definisinya itu sudah sangat familiar ya. Momentum angular didefinisikan sebagai cross product antara antara lengan lengan apa lengan rotasi ya dengan momentum linear. Kalau kita berbicara mengenai sistem partikel ya sistem partikel ya berarti ini momentum angular dari masing-masing partikel ya misalnya seperti pada kasus di gambar sebelumnya ya ketika O aksen berimpit dengan O maka lengan rotasi masing-masing RI-nya ya dan ketika ini dirotasikan ya maka masing-masing ketika mereka masing-masing partikel ini punya momentum linear ya maka masing-masing memiliki momentum angularnya ya ya ini formula formalismenya seperti ini untuk yang masing-masing partikelnya ya sekarang tentunya ketika kita berbicara mengenai momentum angular maka secara implisit kita mendefinisikan pusat rotasinya ya atau titik pusat rotasi ya kan atau dengan kata lain titik O-nya dimana kita mendefinisikan titik O-nya tentunya akan momentum angular yang kita dapatkan bergantung pada definisi tersebut ya ada dua dua convenient choices ya ada dua pilihan yang yang nyaman ya digunakan kalau pada objek tersebut ya kalau maksud saya objek tersebut adalah benda tegar tersebut ada satu titik atau lebih dari benda tegar tersebut yang tidak berotasi ya misalnya ini gitu ya ada satu titik dimana dia tidak berotasi maka titik ini bisa kita ambil sebagai titik O kalau tidak ada titik yang tidak berotasi semua titik berotasi maka kita bisa mengambil lengannya sebagai titik pusat masa misalnya disini titik pusat masanya CM-nya gitu ya oke kita bisa meninjau PI ini sendiri kan ya sudah kita bahas di sebelumnya PI ini sendiri berarti adalah masa dari partikel ke I dikalikan kecepatan dari partikel tersebut ya dan dalam kerangka yang fix atau kerangka yang inersial ini sama dengan MI dikalikan omega I cross RI ya maka maka LI ya dapat saya tuliskan sebagai kalau kita ngomongin diskret dulu ya diskret ya ini adalah MI ya berarti kita sorry berarti ini L total ya ini momentum angular total adalah sumasi dari semua momentum angular asing-masing partikel dan itu berarti sumasi dari RI cross PI ini ya RI cross MI dikali omega I cross RI saya bisa keluarkan MI nya berarti kita ikut di crosskan maka ini adalah RI cross omega I cross RI lagi ya nah oke nah ini ada double cross product ya Anda sudah tahu dari Fismat 1 ya kalau ada A cross B cross C gitu ya ini kan B dikali AC gitu ya A dot C maksudnya ya dikurang C dikali A dot B ya ini sudah dibuktikan di Fismat 1 silahkan me-refer ke kuliah tersebut maka kalau C saya ganti dengan A ya kan karena RI di sini ada RI juga maka saya dapat ini adalah saya punya jadi A dot A jadi A kuadrat A kuadrat dikalikan faktor B ya dikurang A dikalikan dengan A dot B kalau saya terapkan di sini maka saya terapkan di sini oh mohon maaf ini saya tidak seharusnya mengeluarkan MI dari sumasi ya karena ini sumasi MI ini kan bergantung pada indeks I tapi saya keluarkan dari cross product maksud saya ya maka di sini kita lihat maka ini adalah R kuadrat mengalikan omega dikurang R mengalikan R dot omega ya seperti itu ya jadi ini adalah RI kuadrat mengalikan omega min RI mengalikan RI mengalikan RI dot omega seperti ini ya oke ini momentum angular total nah di sisi lain momentum angular itu adalah vektor ya karena dia vektor maka kita bisa uraikan dia ke dalam komponen-komponennya ya kita bisa uraikan seperti ini ya atau secara eksplicit adalah L1 E1 atau LX LY LZ gitu ya plus L2 E2 plus L3 E3 ya maka kalau kita lihat ya L1 seperti ini kita bisa kita bisa uraikan ini ya jadi gini ini 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 persamaan pertama ini definisi L juga maka kalau kita samakan ya atau kalau yang persamaan di atas ini saya uraikan ke dalam komponen-komponen basis vektornya ya ini bisa dituliskan seperti ini atau gini deh sebelumnya saya akan bisa menuliskan seperti ini omega ini kan berarti adalah omega 1 E1 gitu ya ditambah omega 2 E2 ya ditambah omega 3 E3 ini adalah sumasi dari omega alpha E alpha ya demikian pula R ya kan R E ini kan adalah sumasi dari R E alpha atau X ya kemarin saya sudah gunakan X X I alpha E alpha nah kita masukkan ke sini dan ke sini ya maka di sini saya bisa lihat saya punya R E kuadrat ini kan berarti kan R E dot R E ya maka di sini ada sumasi terhadap saya tulis dulu seperti ini biar kita bingung sumasi terhadap masing-masing komponennya ya nah ini mengalihkan omega saya berarti saya kalihkan omega alpha E alpha gitu ya ini kurang nah ini nah R E dot omega R dot omega itu kan berarti adalah saya tuliskan nanti dulu ya ini saya tuliskan R E dot omega mengalihkan alpha X I alpha E alpha oke saya nyatakan seperti ini nah sekarang saya nyatakan bahwa yang ini itu kan bisa ditulis dalam bentuk saya gunakan gamma ya biar gak rancu X I gamma dikuadratkan sambil di jumlah ya sementara yang ini bisa dituliskan sebagai gamma juga deh boleh ya ini saya tuliskan beta aja ini beta maka ini jadi X I beta omega beta ya kan berjalan ya nah ini semua bisa saya kumpulkan saya bisa keluarkan sumasi terhadap apa ya sumasi terhadap alpha ya ya saya bisa keluarkan sumasi terhadap alpha terus saya namakan sumasi terhadap beta aja dikeluarkan ya ini ada MI gitu ya ini saya keluarkan sumasi terhadap beta ya nah ini kalau saya ganti ke dalam beta ini kan sama dengan omega beta dikalikan delta alpha beta ya nah ini jadi kalau saya keluarkan omega beta nya yang di dalam ini saya punya delta alpha beta gitu ya sumasi alpha ya oke jadi saya lanjutkan ya omega alpha bisa diekspansi dalam omega beta sebagai berikut ya dan sekarang karena kedua ruas kedua suku ini punya sumasi terhadap alpha maka saya bisa taruh sumasi terhadap alpha di depan sumasi terhadap alpha jadi semuanya disumasi terhadap alpha maka sekarang disini yang saya punya sumasi terhadap beta sudah saya keluarkan berarti sini tinggal sumasi terhadap gamma ya sumasi terhadap gamma ini hanyalah ini hanyalah x i gamma kuadrat ya dikurang nah ini omega beta sudah saya keluarkan sumasi terhadap beta sudah saya keluarkan sumasi terhadap alpha sudah saya keluarkan juga maka ini maka ini tinggal x i alpha x i beta atau sebaliknya sama saja oke dan ini semua kalau boleh saya kurung seperti ini kalau boleh saya kurung seperti ini maka ini semua mengalihkan basis faktornya ya jadi kita lihat kalau kita samakan dengan bentuk ini dengan bentuk L sorry sudah ditulis disini kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini ya maka kita bisa identifikasi bahwa semua yang dalam kurung ini adalah komponen dari momentum angular atau momentum sudut ya jadi dengan kata lain saya bisa menuliskan komponen momentum angularnya ya L alphanya itu adalah seperti ini tapi saya akan tuliskan betanya di depan for some reason beta omega beta nah ini akan saya kurung lagi ya yang dalam kurungnya apa yang ada sisanya ya berarti ini adalah sumasi terhadap i mi dari ini semua delta alpha beta gamma sumasi terhadap gamma x i gamma kuadrat min x i alpha x i beta tapi kita tahu bahwa apa yang dalam kurung siku ini tidak ada lain daripada definisi tensor tensor inersia tensor inersia apa tensor inersia alpha beta ya jadi dengan kata lain kita bisa menuliskan l alpha ini sebagai i alpha beta dikalikan omega beta oke ini kita dapat hasil yang menarik inilah bagaimana kita menuliskan momentum angular dalam tensor inersia nah ini secara notasi faktor dapat saya tulis seperti ini i ini tensor maka dia punya dua panah seperti ini ya didotkan dengan vektor tensor didotkan dengan vektor hasilnya adalah vektor ya atau tensor dikontraksi dengan vektor hasilnya adalah vektor oke jadi kita kita anda tentunya familiar dengan dengan bentuk bentuk yang lazim di fisika dasar bahwa vektor momentum angular dapat ditulis sebagai i dikalikan vektor kecepatan sudut i-nya adalah moment inersia moment inersia skalar disini tapi bentuk ini adalah bentuk khusus dari bentuk umum tersebut ini bentuk khusus ketika kita punya simetri tertentu maka kita bisa reduksi seperti ini tapi secara general bentuknya seperti itu oke nah kalau kita lihat bentuk yang elementari atau bentuk khusus seperti ini maka disini artinya bahwa apa yang dikatakan di bentuk ini bahwa direction atau arah L ini paralel dengan arah omega ini L arah L paralel dengan arah omega itu yang dikatakan oleh persamaan ini karena i-nya adalah skalar tapi kalau kita merujuk ke persamaan yang lebih general seperti ini apa yang dikatakan disini secara umum secara umum L dan omega ini tidak kolinier atau tidak paralel orang menyebutnya kolinier karena kalau kita lihat misalnya omega punya arah tertentu misalnya omega punya arah tertentu belum tentu komponen momentum angularnya hanya punya komponen tak nol pada arah tersebut saja jadi karena i alfa betanya adalah tensor jadi bisa jadi misalnya omega hanya punya pada arah Z bisa jadi L nya punya komponen pada semua arah selain hanya arah Z saja ini bentuk generalnya konsekuensinya seperti itu sebagai contoh sebagai contoh saya punya apa istilahnya rotating dumbbell saya punya rotating dumbbell jadi dumbbell jadi dumbbell itu kayak semacam dua bola yang terikat oleh satu batang ini ditambahkan dumbbell seperti ini dumbbell saya punya dumbbell seperti ini ini bolanya oke ini punya bolanya dumbbell dengan matang shaftnya ini tak bermasa jadi ini kata-kata punya masa satu ini masa dua ya kan nah sekarang asumsikan bolanya ini dirotasikan pada arah sini jadi ada rotasi pada arah E3 ya kan pada arah E3 untuk memudahkan anggaplah titik ini dia rotasi melewati titik pusatnya ya ini panjangnya sama dari titik pusat ya kata-kata ini R2 ini R1 apa yang terjadi kalau kita rotasikan seperti ini ya kita bisa dengan mudah membayangkan dumbbell ini akan berputar ya lebih seperti itu gitu ya apa yang terjadi oh kurang lebih seperti ini ini lintasan ini ditrace oleh masa dari kedua dumbbell tersebut ini kesana bisa anda bayangkan ini titik O nya disini oke bagaimana kita melihat sistem ini kalau kita meninjau M2 dia punya M2 katakanlah sini dan ini katakanlah ini adalah V ini V2 dan ini V1 ya maka kita punya relasi ya tadi VE sama dengan omega cross RI R nya sudah jelas yang mana yang mana ya dan L nya disini adalah karena ada dua masa jadi M1 dan M2 ya cross VI ya kan kalau kita lihat arah L nya kemana arah L adalah tegak lurus dengan arah R dan V ya ini V ini R maka arah L nya ya itu akan tegak lurus disini ya saya bisa membayangkan seperti ini gitu ya tegak lurus ya ini arah L nya dan ketika dumbbell ini berputar maka L ini akan men-trace dia tidak akan konstan tapi L ini akan men-trace satu luasan ya kalau boleh saya gambarkan di bawah yang di-trace nya kan seperti ini ya ini ya ini arah V nya arah omega nya mohon maaf ini arah L nya ya maka dia akan men-trace satu permukaan kerucut ya seperti ini ya nah ini arah terus ketika omega nya berputar dia akan arah L nya akan ikut berputar ya men-trace permukaan atau dinding kerucut ya cone conical jadi disini L nya tidak 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 konstan ya L nya tidak konstan maka kita melihat DL DT nya tidak 0 nah konsekuensinya apa DL DT tidak 0 DL DT tidak 0 berapa ada torsi eksternal ya ada N N nya tidak 0 dan torsi eksternal ini memang diperlukan untuk apa untuk membuat dumbbell ini tetap berputar kalau tidak ada torsi maka dumbbell ini akan diam ya jadi memang torsi ini dibutuhkan agar kita atau kita memberikan torsi untuk dumbbell ini sistem dumbbell ini tetap berputar oke nah sekarang dari persamaan tersebut ya dari L ya kalau saya tadi tulis lagi L nya ya L alpha tadi kan adalah sumasi I alpha beta dikalikan omega beta ya kan kalau saya kalikan kedua ruas ini dengan dengan apa dengan setengah omega alpha lalu saya sumasikan semuanya terhadap alpha ya apa yang saya dapatkan yang saya dapatkan ini di ruas kiri adalah setengah sumasi dari alpha L alpha omega alpha ya di sisi kanan saya punya setengah sumasi terhadap alpha sumasi terhadap beta sini ada I alpha beta omega alpha omega beta kita sudah tahu apa bentuk ini ya ingat kembali kalau kita scroll up ke atas ketika kita mendefinisikan tensor inersia kita definisikan agar energi kinetik rotasi dapat dituliskan seperti ini dengan kata lain maka tadi adalah energi kinetik rotasi jadi di ruas kiri adalah energi kinetik rotasi maka artinya apa energi kinetik rotasi total dapat ditulis sebagai di ruas kanan energi kinetik rotasi saya pindahkan ke ruas kiri maka yang tadi di ruas kiri ini bisa dilihat sebagai dot product ya omega dot L ya omega dot L oke jadi ini yang bisa kita turunkan ya baik selanjutnya seperti yang sudah kita lihat bahwa inersia secara umum adalah tensor karena dia tensor maka di tiga dimensi dia punya sembilan komponen ya tentunya ekspresinya jadi lebih banyak ya lebih complicated sedikit dibandingkan kalau dia adalah satu komponen saja atau skalar seperti yang selama ini kita pahami ekspresi energi kinetik dan juga momentum angularnya akan menjadi ikut lebih rumit ya karena eksistensi dari tensor inersia ini maka kita bisa melihat bahwa T dan L ini akan sangat tersederhanakan ya jika I alpha beta yang merupakan tensor inersia ini cuma punya komponen diagonal saja seandainya dia hanya punya komponen diagonal saja maka ini akan sangat menyerahan akan ekspresi T dan L sekarang pertanyaannya adalah apakah mungkin dia bisa punya komponen diagonal saja ini menjadi bahasan dari apa yang kita namakan sebagai prinsipal axis of inersia atau sumbu saya kurang terlalu familiar pada padanan bahasa indusia jadi saya tulis dalam bahasa inggris saja sumbu utama inersia prinsipal axis of inersia atau sumbu utama inersia mungkin seperti itu terjemahnya jadi ide dari prinsipal axis inersia ini sebagai berikut tadi kita tahu bahwa i alpha beta adalah tensor tensor kita namakan tensor rank 2 karena dia punya 2 indeks berarti punya 3 pangkat 2 komponen di ruang 3 dimensi idenya adalah jika kita dapat menemukan kita dapat menemukan besaran yang akan saya namakan i alpha gitu ya i alpha sedemikian hingga sedemikian hingga apa sedemikian hingga tensor inersia dapat kita tuliskan sebagai i alpha dikalikan delta alpha beta seperti ini disini dipahami bahwa tidak ada sumasi terhadap alpha jadi saya tidak memberikan sumasi baik secara implisit maupun eksplisit terhadap alpha maksudnya apa maksudnya adalah begini kalau kita nyatakan i alpha beta dalam matriks dalam representasi matriks maka i alpha beta itu hanya punya komponen diagonal saja saya nambahkan i1 i2 i3 dan sisanya 0 itu yang dimaksud jadi i1 ini adalah komponen dari i1 i2 adalah komponen dari i22 i3 adalah komponen dari i33 dan sisanya 0 kalau kita bisa menuliskan i alpha beta dalam hanya dalam diagonal komponen seperti ini makanya ini akan sangat mereduksi kerumitan yang timbul untuk energi maupun momentum angularnya kita bisa lihat bahwa L alpha tadi kan adalah sumasi dari alpha i alpha beta omega beta ini kalau bisa ditulis sebagai saya bisa keluarkan oke jangan dikeluarkan biar gak rancu tapi seperti ini jadi sumasinya terhadap delta alpha beta ini alpha dan ini maka bisa kita tuliskan seperti i alpha omega alpha karena sekarang beta hanya terkonversi menjadi alpha demikian pula energi kinetiknya energi kinetiknya ini tadi adalah setengah sumasi terhadap alpha sumasi terhadap beta i alpha beta omega omega alpha omega beta kalau bisa dituliskan seperti tadi ini bisa dituliskan seperti alpha beta i alpha delta alpha beta omega alpha omega beta nah ini dengan omega apa dengan delta alpha beta omega 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 beta bisa dituliskan dalam bentuk kuadrat berarti ini komponen momentum sudut sorry komponen kecepatan sudutnya haruslah searah ini bisa ditulis seperti ini i alpha omega alpha kuadrat ya kan nah itu tadi saya maksud bahwa akan mensimplifikasi ekspresi energi kinetik dan momentum sudutnya pertanyaan adalah apakah mungkin kita bisa mencari i alpha tadi ya mungkin kita bisa mencari i alpha tadi oh ya ini disini tidak ada sumasi ya disini tidak ada sumasi jadi ini tidak dijalankan demikian di sini tidak ada sumasi oh sorry disini masih ada sumasi kenapa karena ini akan mengkolapskan salah satu sumasinya saja jadi disini ada sumasi mohon maaf saya koreksi disini tapi di momentum angular tidak ada sumasi ini sumasi terhadap alpha saja pertanyaan tadi apakah kita bisa mendapatkan bisa dan dengan kata lain kita perlu mencari sedemikian rupa suatu aksis atau sumbu pada benda tegar tersebut yang sedemikian rupa sehingga semua komponen of diagonal adalah 0 jadi kalau saya kalau boleh saya merefer ke problem contoh yang saya bahas tadi nah misalnya ini ini aksisnya adalah x, z benda tegaknya seperti ini kita bisa memindahkan titik pusatnya kita mencari aksis sedemikian rupa sehingga komponen of diagonalnya yaitu komponen 1, 2 1, 3 dan 2, 3 itu 0 semua jadi kita mengorientasikan kembali benda tegarnya atau kita memindahkan benda tegarnya sedemikian rupa sehingga mendapatkan aksis yang of diagonalnya 0 nah aksis seperti itu atau sumbu seperti itu yang kita namakan sebagai sumbu prinsipal inersia atau sumbu utama inersia caranya gimana caranya adalah sebagai berikut sekarang kita tahu bahwa jika kita mendapatkan sumbu tersebut di di sumbu prinsipal tadi saya namakan sumbu prinsipal sumbu utama maka 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 L alfa dan omega alfa akan searah dengan sumbu tersebut jadi sumbu ini kan ada tiga dimensi nah di sumbu prinsipal ini maka alfanya akan mengarah ke sumbu prinsipal tersebut jadi dengan kata lain saya bisa menuliskan seperti ini ini bisa dimaknai dari satu sisi ini bisa dimaknai sebagai berikut bahwa komponen L ini misalnya L1 ini adalah I omega 1 L2 adalah I omega 2 dan L3 adalah I omega 3 ini juga bisa dimaknai secara ekivalen bahwa kalau kita lihat dari definisi awal faktor L maka L1 L1 ini adalah I11 omega 1 plus I 1 2 omega 2 plus I 1 3 omega 3 artinya gini saya menyamakan antara bentuk ini dengan bentuk aslinya dengan bentuk ini saya teruskan demikian pula L2 dan L3 ini adalah I 21 omega 1 plus I 22 omega 2 plus I 23 omega 3 ini adalah L3 I I 3 omega 1 plus I 32 omega 2 plus I 33 omega 3 oke ini kesetara kalau kita bisa menemukan sumbu prinsipal tadi konsekuensinya apa konsekuensi karena kita bisa samakan saya bisa samakan sisi kiri dan sisi kanan ini sama-sama L1 sama-sama L2 sama-sama L3 maka saya punya persamaan berikut atau saya punya satu sistem persamaan berikut disini maka saya punya I omega 1 sama dengan itu semua di ruas kanan A2 plus I 13 omega 3 demikian pula I omega 2 adalah I 21 omega 1 plus I 22 omega 2 plus I 23 omega 3 I omega 3 sama dengan I 31 omega 1 plus I 32 omega 2 plus I 33 omega 3 oke nah ini membentuk sistem persamaan linier kalau saya bisa tulis ulang sistem persamaan linier ini dengan menaruh semua yang di ruas kiri ke ruas kanan maka ini Anda bisa lihat bisa dituliskan dalam bentuk persamaan matriks isinya adalah I 11 min I gitu ya ini I 12 I 13 ini I 21 I 22 min I ya I 23 disini adalah I 31 I 32 I I 33 min I dan ini semuanya mengalihkan vektor omega 1 omega 2 omega 3 ini sama dengan 0 ya kan persamaan seperti ini kita tahu bahwa sistem persamaan ini punya solusi solusinya unik kalau Anda belajar dari algebra linier solusinya eksis dan non-trivial artinya tidak 0 dan non-trivial jika 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 determinannya sama dengan 0 determinan dari matriks tersebut jadi syarat untuk solusinya eksis dan non-trivial adalah determinan dari I 11 min I I 12 I 13 I 21 I 22 min I I 23 I 31 I 32 I 33 min I ini determinannya sama dengan 0 ya Anda lihat bahwa disini kalau Anda cari determinannya secara umum karena ini 3x3 maka ada persamaan kubik terhadap I ya disini persamaannya membentuk persamaan kubik ya atau kalau istilah lainnya ini persamaan sekuler sekuler jadi kalau kita uraikan ini menjadi persamaan sekuler ini menjadi persamaan sekuler 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 untuk I dan bentuk dan ordenya kubik ya ini ya ini persamaan polinom dengan order 3 polinom order 3 jadi pangkat tertinggi adalah I pangkat 3 kalau Anda uraikan Anda bisa lihat dengan mudah ini kan I dikali I dikali I pangkat 3 order tertingginya pangkat 3 jadi maksudnya saya punya persamaan seperti ini I ini suatu konsanta dikali I pangkat 3 ditambah konsanta I kuadrat ditambah konsanta I ditambah konsanta ini sama dengan 0 seperti ini ya bentuk umumnya ya nah ya secara prinsip ini bisa diselesaikan baik secara analitik ya atau secara numerik ya dan persamaan pangkat 3 ini punya akar akar ya dan akarnya paling banyak 3 ya jadi akar akarnya ya maksimum ada 3 ya bisa jadi tidak semuanya real ya bisa jadi koefisien A B, C, D nya sedemikian rupa sehingga akar-akarnya ada yang kompleks atau 2 nya kompleks atau mungkin tidak ada yang real gitu ya semuanya kompleks tapi apapun akar-akarnya I1 I2 dan akar-akarnya kita namakan I1 I2 dan I3 dan I1 I2 dan I3 inilah yang menjadi yang tadi kita maksudkan di sini di sini dan di sini jadi prinsip apa inersia yang diagonal itu didapatkan sebagai solusi dari persamaan sekuler ini persamaan yang sekuler nah ada klasifikasi dari benda tegar jika 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 kita punya benda tegar yang dimana I1 sama dengan I2 sama dengan I3 orang namakan ini spherical top top itu kan gasing ya saya agak ragu apakah terjemahannya itu sama top gasing spherical gitu ya atau ya gak gasing ya mungkin saya tulis dalam bahasa Inggris saja spherical top ya artinya di sini untuk yang spherical maka hanya punya komponin diagonal dan komponin diagonal nya pun sama jadi ini bisa ditulis sebagai satu skalar dikalikan matrix identitas gitu ya kalau kondisinya I1 sama dengan I2 tapi ini tidak sama dengan I3 ya ini bisa bertukar ya misalnya I1 tidak sama dengan I2 tapi I2 sama dengan I3 gitu ya nah ini orang namakan symmetric top artinya gasingnya ini simetrik di bidang YZ tapi tidak terhadap sumbu X kalau tidak ada yang sama jadi ketiganya distinct atau berbeda ini orang namakan asymmetric top asymmetric top dan terakhir kalau apa kalau I1 nya 0 atau salah satunya 0 dan yang 2 nya sama I2 sama dengan I3 orang namakan ini sebagai rotor rotor contohnya seperti tadi ya dumbbell tadi ya dumbbell itu kan dia salah satu I nya 0 dan I2 nya sama dengan I3 karena simetri ya itu contoh rotor baik saya kira saya bisa akhiri sampai disini dulu kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai sudut Euler dan persamaan Euler untuk simetrik top ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh